Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wow, pasti luar biasa ya. Nah, berjumpa lagi di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Purwanto. Nah, sebelum kita memulai Sabtu Ceria kita, kakak mau tanya, siapa sih kita? Aku, pemimpin masa depan. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak kita semua berdoa dulu. Yuk kita berdoa, kakak pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh datang di Sabtu Ceria kami, Tuhan. Kami mau mulai Sabtu Ceria kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Itu kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Rumah Kasih. Pasti hafal semua ya. Rumah di mana kami Diajarkan hal yang baik dan berarti Rumah di mana kami Dapat mengembangkan bakat kami Rumah di mana kami Dapat merasakan aman dan damai Ketika kami datang Selalu ada di hati kami Ada satu pribadi Yang mengasihi kami Remati bagi kami Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami Rumah di mana kami Rumah di mana kami Rumah di mana kami Rumah di mana kami Diajarkan hal yang baik dan berarti Rumah di mana kami Dapat mengembangkan bakat kami Rumah di mana kami Rumah di mana kami Rumah di mana kami Dapat merasakan aman dan damai Ketika kami Ketika kami datang Selalu ada di hati kami Ada satu pribadi Yang mengasihi kami Remati bagi kami Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami Selamat datang Ada satu pribadi yang mengasihi kami, perlahan mati bagi kami. Ada satu pribadi yang mengasihi kami, perlahan mati bagi kami. Ini pribadi Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat hidup kami. Ada satu pribadi yang mengasihi kami, perlahan mati bagi kami. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat hidup kami. Terima kasih Yesus untuk rumah kasih, di mana kami dapat dikasihi. Terima kasih Yesus buat kasih sejati, cintamu dalam hati. Di tengah hutan yang rindang dan lebat, hiduplah di sana hewan-hewan dengan rukun. Mereka saling menghormati dan membantu. Tetapi ada satu hewan yang suka mengganggu, egois, usil dan sombong. Dia adalah seekor rusa. Ketika hewan-hewan sedang bermain, si rusa selalu ingin menang sendiri. Jika ada hewan yang tidak mengikuti keinginan rusa, rusa pasti akan marah. Hingga pada suatu sore, kura-kura berjalan di tepi danau. Tidak sengaja, dia bertemu dengan rusa. Hai rusa, apa kabarmu? Apa urusanmu bertanya kabarku? Aku hanya ingin tahu kabarmu, rusa, karena kita sudah lama tidak bertemu. Sudah, diamlah, kura-kura. Tidak usah ikut campur urusanku. Dan ngapain kamu ke danau ini? Aku ingin menikmati pemandangan danau sendiri. Jangan marah-marah, rusa. Aku juga hanya ingin menikmati pemandangan danau ini. Dan kebetulan ada kamu di sini. Bagaimana kalau kita bermain tantangan? Jika aku menang, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Tetapi, kalau kamu menang, rusa kamu boleh minta apa saja. Kamu hewan kecil dan lemah, mau menantang aku? Ha, 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 ha. Tidak salah. Di hutan ini, semua hewan tahu kalau aku hewan yang hebat, pintar, dan tidak pernah kalah. Baiklah, aku terima tantanganmu. Apa tantangannya, kura-kura? Aku pasti menang, ha, 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 ha. Tantangannya, kita aduk kekuatan kaki. Jika kamu menendangku dan kamu jatuh, berarti kamu kalah. Tetapi, jika aku bisa menjatuhkan kamu, aku menang. Ha, 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 ha. Pastilah aku yang menang. Kakiku kuat, kakimu lemah. Ayo kita mulai. Lalu, rusa pun menyusun rencana untuk mengalahkan kura-kura. Siap kamu, kura-kura. Aku yang pertama menendang kamu. Pasti kamu akan terlempar jauh. Ha, 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 ha. Baik, rusa. Aku siap. Kemudian, rusa dengan sekuat tenaga menendang kura-kura. Rusa lupa bahwa kura-kura memiliki cangkang yang keras dan kuat. Ketika rusa menendang kura-kura, kura-kura itu langsung bersembunyi di dalam cangkangnya. Aduh, sakit, sakit. Kakiku patah. Aduh. Kura-kura pun kemudian keluar dari cangkangnya dan melihat kaki rusa yang kesakitan. Rusa, rusa. Bagaimana kakimu? Aku akan membantu mengobatinya. Tolong, kura-kura. Tolong aku. Dan kura-kura pun membawa dan membantu rusa berjalan dan kura-kura mengobati kaki si rusa. Maafkan. Maafkan aku, kura-kura. Aku sombong dan meremehkan kamu. Ya, rusa. Sesama hewan di dalam hutan ini, kita tidak boleh sombong dan harus saling membantu. Akhirnya, rusa meminta maaf kepada hewan-hewan lain dan mereka hidup damai di dalam hutan itu. Dari cerita yang tadi, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak suka marah-marah. Kita harus belajar menjadi orang yang sabar, penyayang, dan juga lemah lembut. Ikutin kalipat emas kakak ya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi, orang yang sabar memadamkan pertengkaran. Sekali lagi ikutin kakak ya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi, orang yang sabar memadamkan pertengkaran. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, kita menggambar kura-kura ya. Ini contoh gambar kura-kura kakak. Adik-adik bisa kok buat gambar kura-kuranya yang lebih bagus lagi. Setelah itu, adik-adik jangan lupa warnai. Setelah adik-adik gambar dan mewarnai, jangan lupa aktivitasnya kirim ke kakak-kakak ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana ceritanya minggu ini adik-adik? Pasti seru kan? Nah, sebelum kita selesai, kita mau berdoa. Mari kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk minggu ini. Kami boleh menyelesaikan acara kami Tuhan di Sabtu Ceria. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan tetap saksikan. Kita di Sabtu Ceria. Bye-bye.